Alhamdulillah, kali ini kita akan cerita tentang Sheikh Yassin Al-Fadhani, seorang ulama hebat dari Indonesia yang dihormati banyak ulama. Dia lahir di Makkah dan meski dari sana, dia adalah ulama besar di Indonesia. Banyak ulama di Indonesia mengambil ilmu dari beliau. Di Indonesia, beliau sering mengunjungi pesantren dan memberikan ilmu serta ijasa kepada para kiai. Nama aslinya Muhammad Yassin dan lahir pada tahun 1916 di Makkah. Ayahnya adalah Sheikh Al-Muammar Muhammad Isa Al-Fadhani, yang juga ulama. Sheikh Yassin Al-Fadhani belajar agama sejak kecil dari ayah dan pamannya, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah As-Sautia Al-Hindiah. Pada tahun 1874, seorang wanita India bernama Anissa mendirikan sebuah madrasah di Makkah. Dia menyumbangkan tanahnya dan membiayai pembangunan madrasah ini. Kepemimpinan madrasah tersebut dipegang oleh seorang ulama India bernama Rahmatah bin Hit, yang sangat dihormati karena debatnya dengan seorang misionaris Kristen yang berhasil dia menangkan. Setelah terlibat dalam pemberontakan anti-Inggris di India pada tahun 1857, Rahmatah melarikan diri ke Makkah dan menjadi ulama terkenal di sana. Madrasah ini adalah bagian dari pembaharuan pendidikan di India, mirip dengan Darul Ulum yang dibangun pada tahun 1867. Kurikulumnya lebih fokus pada hadis, yang menjadikan Sheikh Yassin Al-Fadhani dikenal sebagai ahli hadis. Dia juga belajar di Madrasah Darul Ulum Adiniah, di Makkah, bahkan menjadi pengajar dan kemudian rektor di sana. Madrasah ini dianggap sejajar dengan Universitas Al-Azhar di Cairo. Madrasah Al-Hah melarang penggunaan bahasa Indonesia, yang menyinggung rasa nasionalisme orang Indonesia di Tanah Suci. Seorang murid pernah dibentak oleh gurunya karena membaca surat kabar berbahasa Indonesia, dianggap bodoh karena itu. Hal ini memicu orang Indonesia di Madrasah tersebut untuk mendirikan Madrasah sendiri, yang disebut Madrasah Darul Ulum Iniyah, dengan Min Alawaid AS, Palembang sebagai rektornya. Banyak ulama Indonesia belajar di sana. Sheikh Yassin Al-Fadhani belajar dari beberapa ulama di Madrasah As-Sahutia Al-Hindiyah, pengajian di Masjidil Haram, dan di Madrasah Darul Ulum Iniyah. Dia juga belajar dari beberapa ulama, seperti Sheikh Muhammad Ali bin Ibrahim, Sheikh Abi Ali Hassan bin Muhammad Al-Madi Almi, dan Sheikh Umar bin Hamdan Al-Mahrusi Al-Maki. Mereka mengajarinya berbagai kitab agama, termasuk hadis dan tafsir. Sheikh Yassin Al-Fadhani mengumpulkan banyak sanat dari beberapa tokoh dalam karya tulisnya yang berjudul, Matmaul Wijdan, dari sanat Umar Hamdan, yang kemudian diringkas dalam kitab Itihaful Ikhwan yang dicetak oleh Darul Bashar di Damascus, Suriah. Dia belajar dari Sheikh Umar Hamdan di Madrasah As-Sahutia Al-Hindiyah, di pengajian di Masjidil Haram, dan di rumah Sheikh bin Hamdan. Selanjutnya, dia belajar dari Sheikh Umar Bajunit, seorang ulama di Mekah yang menjabat sebagai mufti As-Syafiyyah, dan dari beberapa pakar fikih mashab Syafi'i di Mekah. Dia juga belajar dari Sheikh Hassan Al-Mani, Sheikh Said bin Muhammad Al-Mani, dan Sheikh Ibrahim bin Daud Al-Fad Al-Maki. Kemudian, dia belajar dari Sheikh Abdullah Muhammad Ghazi Al-Maki, seorang ahli sanat dan sejarawan, dan dari Sheikh Ibrahim bin Daud Al-Fad Al-Maki, seorang ahli tafsir, bahasa, dan sastra. Terakhir, dia belajar dari Sheikh Idamwi bin Abbas Al-Maki, seorang ulama mashab Maliki, meskipun dia sendiri bermashab Syafi'i. Pada waktu itu, empat mashab fikih yang terkenal adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semuanya diajarkan di Masjidil Haram. Said Alawi mengajarkan berbagai kitab kepada Sheikh Yassin Al-Fadani, seperti Kitab Al-Jurumiyah, Syara'ib Nua'il, Al-Fiyah Al-Usul Karya Sunan Abu Daud, dan kitab-kitab sanat lainnya. Selanjutnya, Sheikh Yassin Al-Fadani belajar dari Sheikh Muhammad bin Amin, yang mengajarkan beberapa kitab, seperti Kitab Asmuni ala Al-Fiyah, Risalah Tilkubro, dan lainnya. Dia juga belajar dari Sheikh Al-Amarha bin Hamad Anabani, seorang ahli astronomi, sanat, dan biografi. Selain itu, Sheikh Yassin Al-Fadani dikenal sebagai seorang yang tekun dalam belajar dan mencari ilmu. Setelah lulus dari Madrasah Darul Uluminiyah, dia langsung menjadi tenaga pengajar di sana. Tahun berikutnya, dia diangkat sebagai wakil rektor, dan kemudian sebagai rektor. Dia juga mengajar di Masjidil Haram, rumahnya sendiri, dan perpustakaan pribadinya. Sheikh Yassin Al-Fadani mendapat izin mengajar di Masjidil Haram sejak tahun 1969 dari lembaga pemerintah setempat. Setiap bulan Ramadan, dia menghatamkan tujuh kitab hadis yang terkenal, menjadi pedoman umat Islam. Kepakaran Sheikh Yassin Al-Fadani di bidang hadis diakui oleh banyak ulama, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Diperkirakan dia memiliki sekitar 60 karya tulisan, termasuk kitab yang membahas tentang hadis, fikih, ilmu balagah, ilmu akidah, ilmu mantik, dan lain-lain. Salah satu karya terbesarnya adalah Kitab Syarah Sunan Abu Daud yang terdiri dari 20 jilid. Sheikh Yassin Al-Fadani adalah seorang ulama sunni, pengikut pendapat Abu Hassan Al-Asari dan Abu Mansur Al-Muridi. Dalam bidang fikih, beliau bermazhab syafi. Sementara itu, pemerintahan Arab Saudi mengikuti paham wahabi, pengikut pendapat Muhammad bin Abdul Wahab yang bermazhab hambali. Meskipun perbedaan mazhab ini ada, Sheikh Yassin Al-Fadani tetap mengajar, terutama kepada orang Indonesia yang mayoritas bermazhab sunni dan syafi. Selain itu, Sheikh Yassin Al-Fadani dikenal sebagai pemerakarsa pendidikan perempuan di Arab Saudi. Beliau mendirikan Madrasah Putri Pertama, Ban Al-Ibtidayah, pada tahun 1943 Masehi. Pada tahun 1957 Masehi, beliau mendirikan Institut Pendidikan Guru Putri. Berkat usahanya, banyak perempuan terdidik lahir di Arab Saudi. Sheikh Yassin Al-Fadani juga ahli dalam bidang sanat, banyak kitab tafsir dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari generasi ke generasi. Di antara kitab tafsir yang diriwayatkan adalah Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Mahali dan Tanzil, serta Tafsir Al-Quran Al-Imam. Sedangkan kitab hadis yang diriwayatkan antara lain Al-Jami Al-Buhari, sahih muslim, dan lain-lain. Sheikh Yassin Al-Fadani wafat pada musim haji, tepatnya tanggal 28 Zulhijjah 1410 Hijriah atau 1990 Masehi. Para ulama sunni, terutama di Indonesia, merasa kehilangan dengan kepergian sang muhadis dan musnid ini. Beliau adalah benteng pertahanan ulama sunni di Arab Saudi yang menerapkan ajaran wahabi. Wafatnya Sheikh Yassin Al-Fadani memicu upaya pemerintah Arab Saudi untuk mewahabkan seluruh rakyatnya. Meskipun begitu, saat masih hidup, beliau tidak pernah memiliki konflik dengan pemerintah. Intelijen pemerintah pernah mencari kesalahan beliau, namun malah menemukan keikhlasan dan keberanian beliau dalam menyampaikan kritik terhadap ajaran wahabi. Madrasa Darul Uluminiyah menjadi saksi bisu atas kebesaran Sheikh Muhammad Yassin bin Isa Al-Fadani. Semoga biografi Sheikh Yassin Al-Fadani ini bermanfaat dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Ta'ala. Amin.